Baiklah, sekarang kita waktunya untuk mendownload Google Meet Dimana nanti Google Meet ini akan digunakan untuk komunikasi jarak jauh Yang bisa menangkap gambar, suara, dan juga menampilkan presentasi atau screen Dari HP atau perangkat yang kita gunakan Nah, ini kita buka dulu Play Store atau App Store pada smartphone Anda Kemudian kita ketik Google Meet di search box yang ada Kita searching Kemudian kita install atau pasang Kemudian kita klik Open untuk membuka Lalu kita pilih akun email yang kita gunakan pada Google Classroom kita Saya pilih rootbiologi.gmail.com sebagai siswa Kemudian klik Continue Allow Meet to take pictures and record video Apakah mengizinkan Google Meet untuk mengambil gambar dan merekam video? Kita harus klik Allow Atau izinkan Kemudian Allow Meet to record audio? Kita juga klik Allow atau izinkan Oke, kita sudah berhasil mendownload Google Meet Sekarang kita kembali Lalu kita cari Google Classroom Untuk mencari link panggilan video Atau link Google Meet Untuk melakukan pembelajaran tatap maya Kita buka Google Classroom kita sebagai siswa Di sini kita buka Classwork atau tugas kelas Kita pilih pembelajaran tatap maya Dan ada pemberitahuan Ini harus dibaca Dan diperhatikan dengan sesama Bahwa akan ada pembelajaran tatap maya pada hari Jumat Ini sebagai contoh saja Dan instrusinya adalah mengenakan seragam sekolah Wajib hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai Dan mengaktifkan kamera Google Meet Serta mematikan mikrofon saat join Atau masuk ke Google Meet Kemudian di sini ada link panggilan videonya Nah, ini kita harus klik ya Untuk bergabung Kemudian di sini ada tampilan untuk memilih akun kita sebagai siswa apa Saya pilih rootbiologi.gmail.com Nah, di sini kita setting terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk bergabung ya Di sini kita harus menyalakan kamera Dan mematikan mikrofon Kita klik mikrofon Nah, ini tandanya sudah mati mikrofon kita ya Oke, kemudian kita ask to join Meminta untuk bergabung Kita tunggu sampai guru menerima Oke, kita sudah bergabung dengan Pak Angga sebagai guru di sini Nah, perlu diperhatikan Untuk mematikan kamera Kalian tinggal klik aja tanda kamera ini Sehingga akhirnya mati ya Tapi karena diminta untuk menyalakan Kita nyalakan Nah, terus Jika diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru Kalian tinggal klik aja Halo Pak Angga Ya, seperti itu ya contohnya Kalau sudah selesai dimatikan Mikrofonnya Kita klik titik tiga Nah, di sini ada fitur in call message Untuk pesan kepada semua orang yang ada dalam panggilan video ini Kita contohkan Kita tulis Om Swastiastu Ya, seperti itu contohnya ya Kita kembali lagi Kita klik lagi titik tiga Ada fitur lain yaitu share screen Kita bisa share apabila ingin melakukan presentasi ya Nah, jika pembelajaran tatap maya sudah berakhir Kita bisa mematikan panggilan video ini Dengan cara menekan tombol merah Yang ada gambar teleponnya Kita klik aja langsung Nah, sudah selesai Pembelajaran tatap maya Demikianlah Tutorial penggunaan Google Meet Dalam proses pembelajaran dari Terima kasih telah menyaksikan video ini